Makasar gak mau kalah unjuk gigi, Femmes. Masyarakat setempat punya kuliner sop kebanggaannya yang disebut dengan sop kondro. Sebenarnya sih, sop kondro ini masih sama seperti sop yang biasa kita jumpai. Isiannya dibuat dari igas sapi, dengan kuah rempah yang kuat. Oh iya, hidangan satu ini biasa tersaji dalam setiap tradisi masyarakat bugis lho. Hampir sama seperti rawon di Pulau Jawa, warna hitam pada kuah sop kondro dihasilkan dari kluwak tuh. Sop kondro juga dibuat dari aneka bumbu seperti bawang, kunyit, dan kluwak. Blender sampai tekstur bumbunya halus ya. Oh iya, kluwak ternyata salah satu tanaman asli Indonesia lho. Bangsa Eropa biasa menyebut kluwak dengan istilah fals durian, karena baunya yang cukup menyengat. Selanjutnya, bumbu ditumis dengan margarin ya. Saat dipanaskan, aroma khas kluwak sudah hilang kok. Jangan lupa tambahkan jahe, jintan, kayu manis, daun salam, dan buah pala. Rempah-rempah ini juga berfungsi untuk menghilangkan aroma manis igas sapi tuh. Zaman dulu, Fems, sop kondro menjadi hidangan wajib ketika ada hajatan pernikahan, hitanan, sampai pesta adat. Saat ada ritual, warga memotong hewan ternak dan mengambil bagian tulangnya aja. Kemudian tulang dimasak dengan bumbu sederhana. Nah, warga setempat menyebutnya palu kondro atau palu buku, yang artinya tulang sapi. Masyarakat setempat juga percaya, Fems, kalau sop kondro bisa meningkatkan kekebalan tubuh, bahkan aneka rempah di dalamnya bisa mengatasi demam atau kluk. Daging dari sop kondro yang sudah matang bisa juga dimanfaatkan sebagai kondro bakar, loh, Fems. Kesajikan dengan bubuk kacang, bikin kondro bakar terasa lebih nikmat. Terima kasih telah menonton!